Pemirsaan dan menyaksikan subdate, saya Kevin Egan. Dengan alasan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Rizik Sihab. Sebelumnya, Poludai Jawa Barat menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka atas kasus penghinaan lambang Pancasila dan pencemaran nambah baik. Hal tersebut disampaikan Kadif Humas Polri pada acara Silaturahim Polri dengan Ormas Islam di gedung STIK Kebayoran, Jakarta. Pihaknya langsung melakukan penahanan jika ancaman hukuman di atas 5 tahun. Sebelumnya, Poludai Jawa Barat menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka atas kasus penghinaan lambang negara yaitu Pancasila dan pencemaran nambah baik. Atas perbuatannya, Rizik Sihab pasal KUHP tentang penistaan simbol negara dan pencemaran nambah baik.